itu pernah kaya 20 juta trus cuman buat makan doang sama jajanin pacar gitu abis tuh bulan tentu ya jadi fox broadcasting network proud and presents pengeluaran lo terbesar dalam 1 bulan berapa sih? hahaha emangnya pengeluaran ya wah aduh hmmm menarik terbesar dalam 1 bulan berapa ya? wala gua gak pernah ngitungin hmmm 80 juta gua tuh tentatif ya kalo misalnya dapet kerjaan duitnya banyak ya gua bisa sampe kek puluhan juga gua gak terlalu keluar-keluar banget sih gua gak terlalu jalan-jalan untuk nge spending banyak duit palingnya 1,5 2 juta sih itulah gitu buat ishuda 3 sampe 4 gitu lah ya 2,5 sampe 3 lah mungkin 3 juta 5-6an lah angka 7 lah 7? itu kayak terbesar banget 7 juta? iya 15 waktu itu pernah 15 juta pernah kalo diliat-liat dari pengeluaran ada belanja-belanja hampir 30 juta karena kemarin abis beli handphone gitu tapi biasanya sih perbulan mungkin 10 jutaan ya itu pernah kayak 20 juta terus cuman buat makan doang sama jajanin pacar gitu tersiksa banget gitu ya abis tuh bulan tentunya abis gesek-gesek-gesek abis biasanya gua abisin buat pacaran sih buat makan di luar gua suka banget makan ngopi di tempat lain juga ngopi-ngopi aja paling untuk liburan sama untuk beli barang-barang impulsif agak hedon ya anaknya ya dimana pusing kebetulan sehari-hari kebetulan saya tinggal sendiri buat living cause makan nabung jangan lupa nabung ada buat nabungnya juga ada juga buat emang bener-bener dihambur buat makanan gitu syukur-syukur aja lu punya tanggungan lain ga sih selain diri lu sendiri? gaada nah gaada sih gaada belum ada sih untuk saat ini sih belum gaada sih gua kan tinggal juga masih sama nikap ya kan cuman kadang kalo misalnya ada rezeki lebih ya gua ngirim ke keluarga aja sih punya kebetulan dan banyak ga banyak lah punya nyokap bokap lebih ke arah bantu orang tua juga buat bayar listrik dan dijanin nenek gue adek sih kayak termasuk panggungan gua ada cewe satu cowo dua kembar ada tiga nih adek jadi yaa selain buat diri gua sendiri buat keluarga tentu ada gua punya tanggung jawab karena gua anak pertama laki-laki sendiri gua punya adik masih kuliah nyokap gua udah pensiun bokap gua udah mungkin sekitar 6 tahun yang lalu udah gaada jadi hari ini gua tulang punggung tanggungan adek aku yang masih kuliah punya doang pasinya buat orang tua hanya orang tua sih dua orang tua pasinya ga banyak juga sih karena ini sebagai buat kewajiban aja udah ada penghasilan ngasih ke orang tua aja gitu ga gila-gilaan ajak makan gua suka culiniran apa aja aku sekarang mau kasih pertanyaan gua nih hmm jadi ntar tiga hal ini kira-kira maka kulit gua yang mana ya ayam tapi sama bebek oh shhh cbn mempersembahkan jam iklan kretifo nah udah nyala lagi nih parah banget lagi syuting lupa beli token untung gua pake brimo jadi bisa beli token listrik ga pake ribet hah? fiturnya apa aja? sini sini gua kasih paham kalo lo pake brimo lo ga perlu khawatir lagi soal pengeluaran lo karena dia punya fitur namanya catatan keuangan yang secara otomatis nyatet semua pengeluaran dan pemasukan lo jadi mau lo sandwich kek mau lo wira swasta kek kalo pake brimo semuanya jadi rapih pokoknya terus lo bisa beli dan bayar asuransi cicilan listrik tv kabel top up voucher top up pulsa bayar pake kris semua bisa emang gaul deh brimo download dimana? lo bisa download di google playstore app store dan Huawei app gallery jangan lupa download ya biar lo bisa rasain gampangnya semua pake brimo yuk lanjutin videonya aman waaaaaah waaaaaah tips dari lo untuk pengatur pemasukan dan pengeluaran itu gimana? waaah ngatur pemasukan dan pengeluaran? ini cukup menarik nih pertanyaannya nih gua suka banget nih kalo ada orang yang nanya kayak gini gua aja suka kelewatan sebenernya sebenernya gak ada tips-tips yang kayak gimana sih kurang-kurangin jalanin sama pacar kalo gue biasanya nge-list kayak makan gue tuh berapa itu gua rinci banget kayak berapa ratus ribu minggu ongkosnya berapa buat kerja buat ngonten buat apa terus pertama gua pastinya tentunya itu pake bank yang menurut gua nyaman terus habis itu gua bagi ke persentase contohnya nah budgetingnya jadi kalo misalnya pemasukan kita berapa orang tua tuh cukupnya berapa terus buat ade berapa sebisa mungkin spend untuk saving itu lebih besar sih dari apa yang gua keluarkan tiap bulannya ini sebenernya udah gua planningin sih cuman belum bisa gua lakukan ya pokoknya dari uang yang lu dapet income lu save sebesar-besarnya gitu evaluasi masalah keuangan lu sekajin mungkin tahan apa yang lu pengen sih ngejaga lifestyle itu sesuai sama pemasukan aja jadi kita harus seimbangin kalo lu punya gengsi tapi punya kebutuhan lebih banyak ya di keep dulu lah abisin aja karna bulan depannya kan digaji lagi jangan impulsif guys pokoknya se effort itulah gimana caranya lu supaya lu pake duit itu lu harus effort buat cara pakenya